Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan Terdapat dua jenis zakat yang itu zakat fitrah dan zakat mal Zakat fitrah merupakan zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang ditunaikan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan seperti mencapai nisab dan haul Dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung zakat penghasilan dan zakat tabungan Zakat penghasilan atau zakat profesi wajib ditunaikan jika jumlah gaji dalam satu tahun minimal seharga 85 gram emas Sesuai dengan SK Ketua Basnas tahun 2021 setara dengan Rp79.738.415 dalam setahun atau Rp6.644.868 per bulan Artinya, jika sudah mencapai angka tersebut maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5% Contohnya, jika kita memiliki gaji Rp10 juta per bulan diambil 2,5%-nya maka kita wajib berzakat sebesar Rp250.000 per bulan Sama seperti zakat penghasilan Zakat tabungan wajib ditunaikan jika jumlah tabungan selama satu tahun minimal seharga 85 gram emas maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5% Contoh, jika memiliki tabungan sebanyak Rp100 juta yang sudah tersimpan selama setahun maka wajib dizakatkan sebanyak Rp2.500.000 Untuk memudahkan menghitung zakat Anda Basnas menyediakan kalkulator zakat yang dapat diakses melalui tautan berikut ini Ayo, tunaikan zakat Anda dengan bijaksana agar ditunaikan dengan amanah dan bermanfaat bagi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!